Perencanaan pajak bagi pihak yang dipotong selanjutnya yaitu menghindari tarif PPH tertinggi. Bagaimana caranya? Caranya adalah memecah besar penghasilan kena pajaknya atau istilahnya adalah diversifikasi sehingga pihak yang mendapatkan penghasilan tidak dikenakan tarif PPH yang paling tinggi. Kita lihat contoh ada dadang dengan memiliki 3 orang anak status menikah total penghasilan dia di tahun 2020 adalah 3 miliar dengan rincian sebagai berikut ada konsultan ada pedagangan ada percetakan nah jika seperti ini maka semua penghasilan itu dihitung dan dibayarkan pajaknya maka jumlah PPH terhutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Dadang yaitu 1,3 miliar atau 1 miliar 384 juta nah ini kondisi jadi jika semua penghasilan itu masuk hanya ke 1 NPP saja nah apabila kita melakukan diversifikasi atau pemecahan bentuk usaha maka akan didapatkan seperti ini ya ini membentuk padat usaha ini artinya memisahkan NPP ini 250 juta itu dari hasil dia sebagai konsultan kemudian untuk perdagangan itu dibuatkan NPP terpisahnya dan karena dia punya peredaran bruto 1,5 miliar maka termasuk kategori UMKM karena peredaran bruto di bawah 4,8 miliar nah di tahun 2022 ada perbedaan adanya yang namanya PTKP dan ini berlaku untuk tahun buku 2022 dengan PTKP 600 juta per tahun sehingga pajak yang harus dibayar oleh Tuan Dadang untuk usahanya di perdagangan yaitu 5 juta tadi untuk persorangan 20 juta 700 kemudian untuk percetakan juga masih dikategorikan ke dalam UMKM karena dia 1,25 miliar dan jangan lupa dipotong dulu PTKP maka PPA terhutang untuk usaha Tuan Dadang dari percetakan sebesar 3.750.000 ketika kita bandingkan apabila semua penghasilannya masuk ke dalam NPKP Pak Dadang maka dia harus membayar 1.384.000.000 namun ketika dipisah-pisah diversifikasi maka pajak yang harus dibayar menjadi 29.450.000 jadi hematnya adalah 1.354.550.000 jadi ini termasuk sangat hemat atau sangat efisien hanya dengan memisahkan NPWP dengan bantuan tenaga kerja lepas salah satu strateginya atau freelance jadi hemat 1.3 miliar itu bisa dibayarkan untuk tenaga kerja yang mengurusi pencatatan ketiga usaha yang dipisahkan seperti itu kemudian langkah yang kelima yang bisa dilakukan yaitu dengan mengubah status pajak ini berkaitan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak berikut adalah tabel penghasilan kena pajaknya sesuai dengan peraturan yang terbaru dimulai dari TK0 sampai dengan K3 dari tabel di atas kita bisa lihat semakin besar status seorang wajib pajak maka akan semakin besar pula penghasilan yang tidak dikenakan pajak sehingga tentu dampaknya adalah pembayaran pajak akan menjadi lebih rendah kemudian kita simulasikan disini ada penghasilan neto dikurangi dengan PTKP kemudian dihitung PPH terutangnya maka dihasilkan sebagai berikut ini untuk status TK0 ini untuk status K0 atau TK1 ini untuk status K1 atau TK2 ini termasuk K2 atau TK3 ini untuk yang K3 nah ini hasilnya dan yang paling kecil tentu adalah yang PTKP paling tinggi yaitu K3 sebesar 72 juta rupiah nah karena ini yang lebih kecil ya kenapa bisa seperti itu karena lebih kecil hanya dengan cara hanya dengan cara merubah status pajak gitu jadi ketika kita menikah memiliki anak kemudian orientasinya adalah salah satunya untuk mengurangi pajak maka kita harus membatasi maksimal 3 orang anak karena hanya dibatasi dengan maksimal 3 orang anak seperti itu kemudian ada juga PTKP apabila penghasilan yang dimiliki oleh suami dan istri itu digabung tentu ini menjadi lebih besar lagi kemudian langkah yang ke-6 yaitu menghitung PPH yang dipotong jadi kita menghitung kembali nah ini khusus apabila dipotong oleh pihak ketiga kalau misalkan yang penghasilan yang kita hasilkan sendiri dari usaha ya kita itu hitung sendiri jadi wajib pajak itu diperlukan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai mengenai perhitungan yang dilakukan agar yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga itu benar jadi apabila kita mengalami kondisi di akhir tahun lebih bayar pajak maka itu membuktikan bahwa terdapat kesalahan hitung dilakukan oleh siapa oleh staff pajak perusahaan termasuk juga apabila terjadi yang namanya kurang bayar itu juga merupakan kesalahan dari pegawai bukan kesalahan kita ya karena kita bekerja dipotong pajaknya dan pajak yang dibayarkan itu yang dihitung oleh staff pajak tapi ternyata salah jadi sebenarnya bukan salah kita seperti itu nah ada pun untuk menghitungnya disini ada format umum penghitungan PPH 21 dimulai dari gaji ditambah tunjangan ditambah premi kemudian natura dan sampai dengan jumlah penghasilan bruto dikurangi pengurangan penghitungan PPH pasal 21 sampai ke PPH yang terhutang dia total jadi pastikan setiap lulusan akuntansi wajib paham dan dan juga hafal cara perhitungan PPH 21 agar kita tahu apakah perhitungannya sudah tepat sudah sesuai atau belum jangan sampai kita dirugikan dengan kondisi kurang bayar atau lebih bayar karena sekali lagi itu bukan kesalahan dari pegawai kemudian kemudian dikawai kemudian